Intro Shalom, selamat pagi warna Surga yang dikasih oleh Tuhan Yesus, mari datang menyembah Tuhan pada pagi hari ini Sebab kebaikan Yahweh tidak pernah berhenti dan rahmatnya tidak pernah berakhir Selalu baru setiap pagi besar setiamu ya Tuhan Jiwaku berkata Yahweh adalah bagianku, oleh karena itu aku berharap kepadanya Yahweh itu baik bagi mereka yang menantikan dia, bagi jiwa yang mencari dia Terima kasih Yesus, terima kasih Kasih Tuhan tak berkesudahan Tak habis-habisnya rahmatnya Selalu baru tiap hari, baru tiap pagi besar setiamu Tuhan besar setiamu Kasih Tuhan tak berkesudahan Tak habis-habisnya rahmatnya Tak habis-habisnya rahmatnya Selalu baru tiap hari, baru tiap pagi besar setiamu Tuhan Tuhan besar setiamu Sekali lagi katakan Kasih Tuhan Kasih Tuhan tak berkesudahan Tak habis-habisnya rahmatnya Tak habis-habisnya rahmatnya Besar setiamu Tiap pagi besar setiamu Tuhan Selalu baru tiap hari, baru tiap pagi besar setiamu Tuhan Tuhan, besar setiamu, selalu baru tiap hari, baru tiap pagi, besar setiamu. Tuhan, besar setiamu, besar setiamu, Tuhan, besar setiamu. Mari menyembah Tuhan, oh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kami mau bermasmu, kami datang menyembah. Berterima kasih buat hari yang baru, buat rahmat yang baru, buat berkat yang baru. Haleluya, haleluya. Kasih setiamu tak pernah berakhir, kebaikanmu melimpah dalam hidup kami. Penyertaanmu sempurna ya Tuhan, tak habis-habisnya rahmatmu, tak terlambat bertolonganmu. Haleluya, Yesus. Kami katakan engkau baik Tuhan, kami katakan engkau baik Yesus. Sepanjang hidup kami, kau yang kami sembah, yang kami muliakan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hari ini, kami boleh menyembahmu, kami boleh bersyukur kepadamu, kami boleh berhadapan muka dengan Tuhan. Masuk dalam tahta anugerah oleh darahmu yang kudus Tuhan, merasakan cintamu yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih engkau menguatkan kami dengan firmanmu dalam nama Yesus. Saudara, pagi ini kita bangun. Mungkin ada yang bertanya, apa ya tujuan saya bangun pada pagi hari ini? Apa arah tujuan saya pada pagi hari ini? Kita semua yang hidup, saudara, punya tujuan dalam kehidupan kita. Namun kadang-kadang kita bingung, pagi ini kita harus mengerjakan apa. Kadang-kadang kita juga bertanya, kenapa saya ada? Kemana tujuan saya? Saudara, kalau mau tahu tujuan hidup kita, maka kita harus memulai dari Tuhan, saudara ya. Kita tidak bisa mengatakan pada diri kita apa tujuan kita, karena kita tidak menciptakan diri kita. Tapi Tuhan tahu tujuan hidup kita dan Tuhan tidak pernah salah. Kenapa kita ada di planet ini? Yang pertama, bagaimana supaya kita tahu, saudara, kita berbicara kepada siapa? Kita tanya kepada siapa? Tentu saja kepada pencipta kita, kepada creator kita. Kemudian, apa lagi yang harus kita lakukan? Yang kedua, kita baca buku manual yang sudah Tuhan kasih sama kita, yaitu Bible. Semuanya harus berawal daripada Tuhan, saudaraku. Sebab Tuhan ciptakan semua dengan tujuan. Tidak ada yang tanpa tujuan. Semua binatang, benda langit, meja kursi, pohon-pohon, semua ada tujuan. Jantung kita berdetak pada pagi hari ini, kita bernafas, semua ada tujuannya Tuhan. Punya suatu rencana yang masih akan dia kerjakan dalam hidup kita di akhir minggu ini, bahkan, saudaraku. Dia sesungguhnya membuat hidup kita ini bermakna, amin, saudara. Dan firman Tuhan di kolos 1 ayat 16 berkata, Sebab oleh dia segala sesuatu diciptakan, baik yang di surga dan yang di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Tah-tah-tah atau kerajaan-kerajaan atau penguasa-penguasa atau kuasa-kuasa. Tidak, segala sesuatu diciptakan oleh dia dan bagi dia. Hanya dalam Kristus kita bisa menemukan siapa diri kita dan apa gunanya kita hidup. It is in Christ that we find out who we are and what we are living for, untuk apa kita hidup. Itulah jati diri kita, temukan diri kita ini di dalam Kristus, saudara. Kita harus mulai dari Tuhan, saudaraku ya. Kita ini diciptakan oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Kalau kita tidak mengerti bahwa kita diciptakan oleh Tuhan dan untuk Tuhan, maka hidup ini sepertinya bulat, saudaraku. Muter-muter di situ saja kita akan merasa putus asa. Tapi saat kita tahu, oh hidup saya ini dari Tuhan dan apapun yang terjadi, yang saya lakukan, itu untuk Tuhan, maka hidup kita tidak akan lagi bulat, saudara. Hidup kita akan masuk akal. Mulailah dari Tuhan, pagi ini kita mulai dengan Tuhan, saudaraku. Tuhan ingin kita mengenalnya, Tuhan ingin kita mencintainya, balik mencintainya seperti dia sudah mencintai kita, dan sudah memberikan hidupnya bagi kita, saudaraku. Firman Tuhan di Hosea 6.6 berkata, sebab aku menyukai kemurahan dan bukan kurban, dan menyukai pengenalan akan Elohim, lebih daripada persembahan-persembahan bakaran, saudaraya. Tuhan sebenarnya lebih ingin kita mengasihi dia dan mengenal dia, bahkan lebih daripada kurban-kurban kita. Bagaimana kita tahu kalau saat tertentu kita sedang tidak mengenal Tuhan, mungkin kita tahu Tuhan, tapi dalam satu waktu kita ada dalam keadaan masalah, kita dalam keadaan tertekan, dan kita bilang kita kayaknya tidak kenal Tuhan nih, ternyata ada indikatornya yaitu worry, saudaraku ya, kekhawatiran. Saat kekhawatiran tersebut melanda, kita membiarkan diri kita bersikap seakan-akan Tuhan itu tidak ada. Kita bertindak seakan-akan semuanya terserah sama kita, padahal tidak, saudaraku, itu terserah sama Tuhan. Kita merasa bahwa semua ini adalah tanggung jawab kita, dan Bapak di surga yang mengasihi kita sedang tidak peduli. Disitu kita bertindak bahwa kita ini sebenarnya tidak kenal siapa Tuhan kita. Tuhan kita tidak mungkin tidak peduli, padahal ada 7 ribu, bahkan ada juga yang berkata 8 ribu, saudaraku janji-janji Tuhan. Tapi kita pikir Tuhan tidak setuju untuk memenuhi kebutuhan kita. Kita berkata, aku harus bagaimana, bagaimana pekerjaanku nanti, bagaimana sekolahku nanti, bagaimana anak-anakku nanti, karirku, bagaimana keuangan nanti, keuangan keluargaku, bagaimana mobil, rumah, bagaimana prestasi, tidak dibawa ke surga, saudaraku, semua itu memang tidak dibawa ke surga. Yang dibawa ke surga adalah diri kita sendiri. Dan ternyata, Tuhan mau bentuk diri kita serupa dengan Kristus. Setiap masalah, ada tujuannya. Tidak ada situasi di dalam hidup kita, di mana kita tidak bisa bertumbuh melaluinya. Jadi, dalam setiap situasi kita bisa grow from it, saudaraku ya. Bukan hanya melaluinya, bukan hanya go through it, tapi kita juga bisa grow dan bertumbuh. Dan sebenarnya, dalam setiap situasi dan keadaan, Tuhan maksudkan kita itu agar kita bertumbuh. Kita bisa, kalau kita trustnya, percaya kepada Yesus, dan merespon dengan cara yang benar. Tuhan mencintaimu, terlalu mencintaimu, sehingga dia tidak mungkin membiarkanmu untuk kehilangan tujuan hidupmu. Memang saudara tidak enak, tampaknya tidak adil ya. Tapi itu bagian dari rencana Tuhan. Banyak hal yang kita pikir mungkin, kenapa harus terjadi. Tampaknya tidak enak, bahkan tidak adil, namun itu bagian dari rencana Tuhan, saudaraku. Ada dalam kehidupan kita, ini musim-musim sepi, saudara. Kita sudah buat yang benar, kita sudah lakukan yang seharusnya, tapi tidak ada perkembangan, tidak ada improvement. lebih-lebih lagi kalau kita lihat ada orang yang kurang berpengalaman, kurang talenta, malah dia melebihi kita, malah dia bisa diberkati lebih daripada kita. itu hal yang tidak bisa kita mengerti. Namun, satu hal yang bisa kita tarik pelajaran, itu adalah waktunya bagi kita, untuk siap-siap mempersiapkan diri, untuk ke depan, untuk masa yang akan datang, saudara. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, percayalah bahwa, semua masalah ada tujuannya, saudaraku. Tidak ada dalam kehidupan kita, masalah tersebut, membiarkan kita jatuh, tergeletak. Karena firman Tuhan berkata, orang benar, tidak akan dibiarkan Tuhan, jatuh sampai tergeletak. percayalah kepada, janji-janji Tuhan, bukan kepada, rasa sakit, yang kita rasakan sekarang. Apapun yang kita rasakan, saudaraku, kita tidak boleh, berkata-kata, di luar janji-janji Tuhan. harus mengatakan, bahwa kita ini diberkati, kita sehat, kuat, kita kreatif, kita mampu melewatinya. mari kita naikkan pujian. Tidak ada yang seperti engkau, kuasamu mengubah hidupku, kuasamu, kuasamu mengubah hidupku, Kasih-Mu tak berkesudahan Nyata di dalam hidupku Takkan habis kasih-Mu bagiku Mengalir di sepanjang hidupku Tak berubah setiamu padaku Selamanya kau ku sembah Takkan habis kasih-Mu bagiku Mengalir di sepanjang hidupku Tak berubah setiamu padaku Selamanya kau kami sembah ya Tuhan Selamanya kau ku sembah Selamanya kau ku sembah Haleluya, haleluya Saudaraku Tidak seorang pun yang Mencintai kita sampai rela mati untuk kita Namun ada satu pribadi yang Begitu mencintai kita Dia rela mati untuk kita Dia bayar semua kesalahan yang kita lakukan Agar kita bisa hidup dengan tujuan Dengan rancangan-rancangan Tuhan yang hebat Yang masih akan terjadi di depan kita Saudaraku Hari ini Di akhir minggu ini Kita mau refresh Lagi Hati dan pikiran kita Bahwa tidak ada yang dapat pisahkan kita Dari kasih Tuhan Percaya Bahwa Tuhan pasti buka jalan Tuhan pasti lakukan yang terbaik Atas setiap anak-anaknya Saya akan berdoa buat Saudara-saudara yang Memiliki masalah keuangan Kami percaya Tuhan Engkau yawe jireh Engkau Tuhan yang menyediakan Yang tidak ada menjadi ada Engkau mengadakan mujizatmu Tuhan kepada anak-anakmu saat ini Anak-anakmu mengangkat tangan Tuhan Yesus Kami angkat tangan Dan Tuhan pasti turun tangan Dalam nama Yesus Semua yang dibutuhkan oleh anak-anakmu Tuhan Tuhan cukupkan bahkan sampai berkelimpahan Sebab kasih setiamu itu Tuhan Yesus Kasih setiamu itu besar Tuhan Engkau yang mengingat kasih setiamu kepada kami Tuhan Bahwa kami tidak bisa hidup tanpamu Bahwa kami tidak bisa sendiri Tuhan Bersama-sama dengan Tuhan kami mampu Sendiri kami gagal Tuhan apapun yang mereka butuhkan Apapun yang mereka perlukan Tuhan memberkati keuangan mereka Tuhan memberkati lumbung-lumbung mereka Dan setiap kami yang sakit Tuhan Mari kita taruh tangan kita di bagian tubuh yang sakit Dalam nama Yesus Kami katakan dengan iman Dengan mulut kami Kata-kata profetik bahwa tubuh kami kuat Tubuh kami sembuh Kami penuh dengan kesehatan ilahi Kami disembuhkan, kami dikuatkan Tidak ada sakit penyakit Tidak ada kanker, tumor dalam nama Yesus Tidak ada kelemahan-kelemahan tubuh Diangkat oleh Tuhan Kami penuh dengan damai sejahtera Kami penuh dengan sukacita Sebab Tuhan sudah begitu sangat baik dalam kehidupan kami Terima kasih Bapak Terima kasih Dan bagi jemaatmu yang rindu pemulihan untuk keluarga mu Engkau rindu memiliki keluarga berbahagia Engkau memiliki kerugunan cinta kasih dalam keluarga Mari angkat tangan Tuhan kami berdoa buat setiap keluarga Anak-anakmu Tuhan hadir sebagai kepala rumah tangga Untuk setiap rumah tangga anak-anakmu Tuhan yang memulihkan kasih istri kepada suami Suami kepada istri Anak kepada orang tua Orang tua kepada anak Pemulihan kasih Tuhan terjadi besar-besaran Tuhan Tidak ada kepahitan Tidak ada kebencian Dalam nama Yesus Tuhan Rumah tangga yang diberkati Tuhan Yesus Rumah tangga yang diberkati Anak-anak yang diberkati oleh Tuhan Tuhan Yesus kembalikan rumah tangga Ini Tuhan Yesus Rumah tangga anak-anakmu Ini Tuhan Yesus Kedalam perancangan Tuhan yang mulia Untuk kemuliaan namamu Tuhan Yesus Terima kasih Bapak Terima kasih Tuhan Terima kasih Terima kasih Engkau baik Selama-lamanya kasih setiamu Untuk kehidupan kami Dan kami Mengangkat tangan kami Bagi hari ini Tuhan Yesus Kami mau terima berkat Tuhan Berkat Bapak Yahweh Cinta kasih Tuhan kita Yesus Yang sudah mati di salib Untuk menebus hidup kita Dan bilur-bilurnya menyembuhkan kita Serta penyertaan roh kudus Yang menghibur, menguatkan kita Menyertai kita Dari hari ini Sampai selama-lamanya Tuhan Yesus Memberkati kita semua Haleluya Amin Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih.